Tempat konferensi alkimia berada di aula utama di lantai pertama. Itu cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang sekaligus. Konferensi alkimia akan segera dimulai. Semua orang menuju ke tempat tersebut satu demi satu. Tempatnya seperti lapangan sepak bola. Pusatnya adalah tempat kompetisi dengan tempat duduk di sekelilingnya. Ada lebih dari 300 alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Dapat dikatakan bahwa semua alkemis di domain Wuji telah berkumpul. Ada lebih dari 5.000 orang di tempat tersebut. Mereka semua adalah pakar dari berbagai wilayah di domain Wuji. Ada platform tinggi di tengah-tengah tempat tersebut. Itu adalah kursi eksklusif tuan rumah. Platform tinggi disediakan untuk Tian Xianzi dan dua lainnya, serta Zhang Wu Feng. Mereka memiliki status tertinggi di tempat tersebut. Para alkemis dan pakar kuat dari berbagai kekuatan duduk di barisan depan. Suge Lian Cheng dan Mo Lingyer duduk di baris pertama. Sisanya hanya bisa duduk di belakang. Feng Wu Chen ada di antara mereka. Nghi Feng Yun dan Master Sekte Shen Wu duduk di samping Feng Wu Chen dengan sikap hormat. Seri surga, Huff, Mo Lingyer bangga. Dia memandang Feng Wu Chen dan yang lainnya dengan jijik. Dia memandang mereka seolah-olah mereka adalah pelayannya. Sarkasmanya terlihat jelas. Suge Lian Cheng juga menatap Feng Wu Chen dan yang lainnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Suge Lian Cheng mengirim seseorang untuk bertanya, tetapi tidak ada hasil. Dia juga tidak mengerti alasannya. Feng Wu Chen mengabaikannya sama sekali dan berpura-pura tidak melihat apapun. Tidak masalah di mana seseorang duduk di konferensi alkimia. Mo Lingyer benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memang punya beberapa kahlian. Itu tidak bisa dipungkiri. Hanya saja dia terlalu sombong. Bei Dou Yan berkata dengan acuh tak acuh. Bei Dou Yan tidak salah. Jika Mo Lingyer tidak memiliki kahlian apapun, bagaimana dia bisa duduk di barisan depan? Oh, bukankah ini terobosan besar dari seri surga? Kenapa kamu duduk di belakang? Bukankah kamu seharusnya duduk di depan? Bukankah tidak pantas duduk di belakang? Cek-cek, tidak baik bagi orang besar untuk duduk di belakang. Tembakan besar dengan plat nomor seri surga. Tidakkah ada yang mengatur agar Anda duduk di depan? Apakah Anda memerlukan saya untuk membuatkan beberapa pengaturan untuk Anda? Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya duduk di belakang, para alkemis dan kultifator yang memiliki konflik dengan Feng Wuchen dan yang lainnya mulai mengejek mereka. Tidak ada yang menaruh perhatian pada Feng Wuchen dan yang lainnya. Kalian lagi, apakah kalian sudah selesai? Apakah kamu bosan hidup? Liu Qingyang berteriak dengan marah. Niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh orang-orang ini di tempat. Apa? Apakah Anda masih berani bergerak? Seorang alkemis kelas 4 bertanya sambil mencibir. Saya tidak hanya berani menyerang. Aku berani membunuhmu. Liu Qingyang sangat marah. Dia mendesak esensi sejatinya dan melesat keluar. Ledakan. Uh. Liu Qingyang anehnya muncul dalam sekejap, dan telapak tangannya mendarat di dahi alkemis kelas 4. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang sang alkemis hingga dia memuntahkan darah. Serangan Liu Qingyang sangat ganas. Alkemis kelas 4 tewas di tempat. Pada saat ini, Aula Utama Sunyi senyap. Liu Qingyang benar-benar berani membunuh seseorang. Feng Wuchen tidak menghentikan Liu Qingyang, yang berarti dia membiarkan Liu Qingyang membunuh seseorang. Semua orang yang hadir menoleh dengan kaget. Tidak ada yang berani percaya bahwa seseorang berani membunuh seseorang di Konvensi Alkimia. Sial, aku sudah lama menoleransimu. Anda sedang mendekati kematian. Liu Qingyang berteriak dengan marah. Raungan marah Liu Qingyang memecah kesunyian di Aula. Kamu, kamu berani membunuh seorang alkemis di Konvensi Alkimia. Bajingan, Anda punya nyali. Beraninya kamu membunuh seorang alkemis. Cepat laporkan ini ke alkemis Tian Xianzi. Kamu berani membunuh seorang alkemis di Konvensi Alkimia. Ini merupakan penghinaan terhadap alkemis Tian Xianzi. Akan kulihat bagaimana kalian semua mati. Saat keheningan terpecahkan, para alkemis dan pembangkit tenaga listrik di sekitar Feng Wuchen semuanya gempar. Mereka meraung dengan marah. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu membunuh seorang alkemis. Mollinger memandang dengan dingin, wajahnya penuh penghinaan. Jangan bicara omong kosong dengan mereka, bunuh mereka sekarang. Seorang alkemis kelas 5 berteriak dengan marah. Dia menyalurkan energi inti sejati dan membanting telapak tangannya ke arah Liu Qingyang. Bang! Ah! Wajah Feng Wuchen menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Tubuh alkemis kelas 5 tiba-tiba terbakar, dan dia berteriak ketakutan. Racun api. Semua orang sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin dan mundur ketakutan. Kamu pikir kamu siapa? Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit memenuhi udara. Feng Wuchen tidak tahan lagi. Orang-orang ini telah memprovokasi dan mengejeknya berulang kali, dan membuat marah Feng Wuchen. Feng Wuchen mengeluarkan semua racun api di tubuh alkemis kelas 5. Asap hitam mengepul dan melahap racunnya. Dalam sekejap, alkemis kelas 5 itu benar-benar dilahap oleh racun api, tidak meninggalkan apapun. Penonton kembali terdiam, dan wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Sang alkemis mati terbakar oleh racun apinya sendiri. Feng Wuchen membunuh tanpa ragu-ragu, sangat berdarah dingin. Kakak Feng, pembunuhan yang bagus, Liu Qingyang melampiaskan amarahnya. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Para alkemis yang hadir belum pernah melihat racun api yang begitu mengerikan. Mereka tidak tahu mengapa racun api alkemis kelas 5 tiba-tiba beraksi, tetapi mereka tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Dia bisa dengan mudah membunuh alkemis kelas 5 dengan satu gerakan, cara mengerikan macam apa ini? Meneguk. Semua orang menelan ludah mereka karena ketakutan, dan keringat dingin keluar. Para alkemis dan ahli yang telah mencari masalah dengan Feng Wuchen sangat ketakutan saat ini. Han Kun dan banyak alkemis kuat lainnya begitu ketakutan dengan pemandangan ini hingga mereka berkeringat dingin dan gemetar. Mereka tidak percaya bahwa racun api melahap mereka dengan gila-gilaan. Mo Linger, Su Ge Lian Cheng, dan yang lainnya tercengang. Liu Qingyang sombong ketika dia membunuh seseorang, tetapi Feng Wuchen membunuh alkemis lainnya. Apa ini tadi? Hal ini membuat semua orang merasa bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak menganggap serius konferensi alkimia, dan sama sekali tidak memandang tiansiansi. Feng Wuchen memandang alkemis lainnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, setiap orang memiliki keuntungan, dan Anda telah berulang kali menantang keuntungan saya. Anda mendekati kematian. Feng Wuchen tidak ingin perhitungan, tetapi beberapa orang hanya suka mengadili kematian, dan Feng Wuchen tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh seorang alkemis di sini. Pada saat ini, seorang ahli dari kekuatan besar bertanya dengan suara yang dalam sambil berjalan selangkah demi selangkah. Orang yang datang adalah seorang alkemis kelas 6, tetapi Feng Wuchen tetap tidak menaruh perhatian padanya. Itu bukan urusanmu, jangan ikut campur. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap alkemis kelas 6 itu. Penatua Wang, bunuh orang ini dengan cepat. Dia benar-benar pelanggar hukum. Beraninya dia membunuh seorang alkemis di konferensi alkimia. Terlalu sombong, terlalu sombong. Dia sama sekali tidak memandang kita sebagai alkemis. Banyak alkemis kelas 4 dan kelas 5 berteriak dengan marah. Perasaan terhina menyebar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka sangat marah. 532 Berdengung Penatua Wang meletus dengan kekuatan yang menakutkan, seluruh tempat bergetar hebat, dan aura pembunuh menyapu seluruh tempat. Berperilaku kejam, lalu tahukah Anda wajah para alkemis ini? Mereka semua adalah orang-orang yang sok suci, mereka adalah aib bagi dunia alkimia. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Apakah kamu berbicara tentang patua? Penatua Wang bertanya dengan suara keras, wajah lamanya muram. Kalau kamu sama dengan mereka, iya. Feng Wuchen menjawab dengan tegas, tanpa rasa takut di wajahnya. Feng Wuchen berdiri di sana, meskipun dia tidak mengaktifkan esensi aslinya, dia juga tidak melepaskan auranya, tetapi sepertinya ada aura besar yang tak terlihat, yang membuat orang merasa kagum. Bajingan, Penatua Wang sangat marah, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Penatua Wang, bunuh dia, banyak alkemis berteriak dengan marah. Penatua Wang berada di alam surgawi tingkat delapan, dan kekuatannya sangat tirani. Bisa dikatakan dia bisa membunuh Feng Wuchen dengan satu tangan. Peng! Feng Wuchen mendengus dingin, mengulurkan tangannya untuk mengambil udara, dan langsung mengendalikan racun api di tubuh Penatua Wang, dan mengarahkan racun api itu keluar. Seluruh tubuh Penatua Wang mengeluarkan asap hitam, dan racun api menyala dengan liar. Bagaimana ini mungkin? Wajah Penatua Wang tiba-tiba berubah, dan wajahnya penuh ketakutan. Penatua Wang tidak menyangka bahwa dengan alam alkemis kelas 6, racun api dapat dikeluarkan oleh Feng Wuchen seperti ini. Ah! Memakan racun api membuat Penatua Wang menjerit kesakitan, dan tubuhnya berguling-guling di tanah. Namun untungnya, Feng Wuchen tidak membunuhnya, atau Penatua Wang akan mati. Alkemis kelas 6 berakhir seperti ini, alkemis lainnya benar-benar diam, dan wajah mereka penuh ketakutan. Melihat Penatua Wang yang berteriak kesakitan, semua orang yang hadir ketakutan sampai gemetar. Para alkemis dan kultifator yang mengejek dan mengejek Feng Wuchen sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lunak. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari kengerian Feng Wuchen. Kepala keluarga Jiang, kepala sekte Shen Wu, kepala keluarga Ge, dan para ahli lainnya dari kekuatan besar juga menyadari betapa menakutkannya Dendi dan Feng Wuchen. Kemampuan Feng Wuchen mengendalikan racun api setara dengan mampu mengendalikan kehidupan para alkemis dan ahli. Ini hanyalah metode yang seperti dewa. Suge Lian Cheng juga menyadari bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang sederhana. Wajahnya berubah sangat serius. Di sisi lain, Han Kun memandang dengan dingin dari pinggir lapangan, sangat kecewa dengan para alkemis ini. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Ini bukan kerajaan Inferno. Mol Linger berteriak dengan dingin. Kekuatannya di tahap asal langit tingkat ke-9 meledak. Ki-nya luar biasa. Ling-er, hentikan. Ekspresi Suge Lian Cheng berubah drastis, tapi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Mol Linger telah menggunakan teknik gerakan yang kuat untuk bergegas menuju Feng Wuchen. Kecepatannya sangat mencengangkan, seperti hantu. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengalahkan Feng Wuchen. Mol Linger tidak akan melewatkannya. Mol Linger tidak hanya ingin menekan Feng Wuchen dari segi status, tetapi dia juga ingin menghancurkan Feng Wuchen dari segi kekuatan. Mol Linger ingin membalas penghinaan yang Feng Wuchen berikan padanya 10 kali lipat. Mol Linger menggunakan teknik gerakan yang kuat untuk mendekati Feng Wuchen dalam sekejap mata. Dia kemudian menyerang dengan serangan telapak tangan. Mol Linger, kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Ling Xiao berkata dengan dingin. Miao King Ching berkata dengan dingin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan kekuatan Mol Linger, belum lagi Feng Wuchen, bahkan Miao King Ching pun bisa dengan mudah mengalahkannya. Huh, Feng Wuchen menderu dengan dingin dan menyerang dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Engah. Dalam sekejap, Mol Linger memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia pingsan di tempat. Seniman bela diri tahap 9 tahap asal langit dilumpuhkan oleh Feng Wuchen dengan serangan telapak tangan biasa. Mol Linger tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Feng Wuchen telah melampaui dirinya sebanyak itu. Ling Er, Suge Lian Cheng buru-buru keluar dan membawa kembali Mol Linger yang tak sadarkan diri. Feng Wuchen telah menunjukkan belas kasihan. Dia hanya melukai Mol Linger, bukan membunuhnya. Ling Er, Ling Er, Suge Lian Cheng berteriak panik. Dia buru-buru memberi Mol Linger pil penyembuhan. Kemarahan di dalam hatinya melonjak dengan gila-gilaan dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wuchen, Suge Lian Cheng sangat marah. Dia meraung dan dengan gila-gilaan bergegas menuju Feng Wuchen. Ledakan. Engah. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menderu-deru. Kekuatan jiwanya yang sombong dan menakutkan menyerang Suge Lian Cheng. Wajah Suge Lian Cheng berubah. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Dengan ledakan keras, Suge Lian Cheng memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Guru prasasti kelas 6, Suge Lian Cheng berseru kaget. Lian Cheng, para leluhur keluarga G terkejut. Mereka tidak pernah memikirkan hasil seperti itu. Para leluhur keluarga G tidak pernah mengira bahwa Feng Wuchen juga seorang master prasasti. Terlebih lagi, tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Suge Lian Cheng. Guru prasasti kelas 6, seruan Suge Lian Cheng menimbulkan keributan di antara kerumunan. Kepala istana juga merupakan guru prasasti kelas 6. Han Kun terkejut. Dia sangat terkejut dan tercengang. Dia dot dia sebenarnya adalah master prasasti kelas 6. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Suge adalah master prasasti nomor 1 di alam Laut Fata Morgana. Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Tuan Muda Suge. Dia, siapa dia? Mengapa dia begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Semua orang yang hadir ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Patriark Jiang dan Patriark Sekte Shen Wu sangat ketakutan. Mereka tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen di bidang alkimia. Zhang Junlan memanggil guru Feng Wuchen dan master pavilion muda dari pavilion pemurnian peralatan memanggil Grand Master Feng Wuchen. Ini berarti keterampilan Feng Wuchen dalam memurnikan peralatan sangat menakutkan. Sekarang mereka tahu bahwa Feng Wuchen adalah guru prasasti kelas 6. Mereka sangat ketakutan. Orang macam apa yang bisa mencapai prestasi mengerikan di tiga bidang utama? Ni Feng Yun juga tidak menyangka bahwa Feng Wuchen adalah master prasasti kelas 6. Belum lagi mereka, bahkan Liu Qingyang dan yang lainnya pun tidak mengetahuinya. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen bersembunyi dengan sangat baik sehingga mereka tidak tahu kapan Feng Wuchen berlatih alam master prasasti. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng, saudara Feng adalah master prasasti, Miao Qing Qing tertegun. Dan, dan dia adalah guru prasasti kelas 6, Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar. Saudara Feng adalah guru prasasti kelas 6. Ling Xiao Xiao juga membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. Feng Wuchen telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Tidak ada yang mengharapkannya. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menyakiti anakku. Pak tua akan membunuhmu. Para leluhur dari keluarga G sangat marah dan membentak Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan dari alam surga pecah, membuat takut semua orang yang hadir hingga ekstrim. Jika leluhur keluarga G menyerang, seluruh kapal akan hancur. Kekuatan mengerikan menyebar dan kapal berguncang hebat. Gelombang besar melonjak di laut. Para leluhur dari keluarga G hendak menyerang. Tetapi ketika Patriark dari keluarga G mengeluarkan kekuatan alam surga, momentum yang lebih besar dan menakutkan tiba-tiba menyebar di tempat tersebut. Patriark keluarga G, jangan sombong. Suara rendah dan agung menyebar di tempat tersebut. 533 Aura menakutkan sepertinya telah memadat menjadi ruang kecil dan menekan kepala keluarga G, membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Kepala keluarga G gemetar ketakutan. Kepala keluarga G takut pada Tian Xi'an Xi. Namun, yang mengejutkan kepala keluarga G adalah Tian Xi'an Xi benar-benar menggunakan auranya untuk menekannya demi Feng Wuchen. Keluarga Zuge adalah penguasa alam laut Fata Morgana. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kepala keluarga G di alam laut Fata Morgana. Namun, Tian Xi'an Xi menekannya di depan umum demi Feng Wuchen tanpa memberinya wajah apapun. Kepala keluarga G sepertinya menyadari sesuatu dan memandang Feng Wuchen dengan kaget. Seluruh tempat dipenuhi ketakutan. Semua orang gelisah. Di pintu masuk tempat tersebut, Tian Xi'an Xi, Zhang Wu Feng, dan beberapa tetua lainnya masuk. Semua orang memandang mereka dengan ketakutan. Senior Tian Xi'an Xi, Pena Tuasang. Semua orang membungkuk hormat. Wajah Tian Xi'an Xi muram. Dia tidak menyangka ada orang yang berani menimbulkan masalah di konferensi alkimia yang dia selenggarakan secara pribadi. Mereka bahkan tidak menganggapnya serius, seorang alkemis kelas 8. Zhang Wu Feng pertama kali melirik Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen baik-baik saja, dia merasa lega. Namun, Feng Wuchen tidak terlihat terlalu baik. Semua orang bisa melihatnya. Huff, Tian Xi'an Xi mendengus. Mendengus satu itu sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar ketakutan. Semuanya menundukkan kepala. Beraninya kamu, Tian Xi'an Xi berteriak dengan marah sambil menatap semua orang dengan tatapan tajam. Senior Tian Xi'an Xi, itu. Bocah nakal itulah yang menyebabkan masalah di sini. Mereka bahkan membunuh dua alkemis. Seorang alkemis melaporkan dengan ngeri. Itu benar, Senior Tian Xi'an Xi. Kami tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Mereka memulainya lebih dulu. Anak nakal ini melukai tunangan Tuan Muda Suge dan Tuan Muda Suge terluka parah. Itu sebabnya kepala keluarga Ge ingin memberinya pelajaran. Semua orang dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut dan mengarahkan jari mereka ke Feng Wuchen. Diam, Tian Xi'an Xi berteriak dengan marah, membuat semua orang takut hingga terdiam. Tempat itu sunyi. Tidak ada yang berani berbicara, termasuk kepala keluarga Suge. Semua orang bingung. Jelas sekali Feng Wuchen lah yang berperilaku kejam dan bahkan membunuh orang, tetapi Tian Xi'an Xi sepertinya tidak mendengarkan. Senior Tian Xi'an Xi, apa yang terjadi? Kalau bukan karena anak itu, siapa yang berani membuat masalah? Bocah busuk itu telah menjebak kita. Akan aneh jika Senior Tian Xi'an Xi tidak marah karena berperilaku begitu kejam di konferensi alkimia. Jelas bocah busuk itulah yang menyerang lebih dulu. Bagaimana kamu bisa menyalahkan kami? Semua orang merasa cemberut di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Linger, Anda sudah bangun. Suge Lian Cheng, yang terluka parah, merasakan gerakan Mo Linger dan tersenyum. Suge, kakak, apakah kamu juga terluka? Apakah Feng Wuchen menyakitimu? Mo Linger yang lemah bertanya sambil menatap Suge Lian Cheng dengan tidak percaya. Bukan apa-apa, ini hanya luka kecil. Suge Lian Cheng tersenyum, tetapi hatinya menderita. Sebagai master prasasti jenius nomor satu di alam Laut Fata Morgana, tidak ada master prasasti jenius kedua yang lebih kuat darinya di seluruh wilayah janji. Namun, kemunculan Feng Wuchen menghancurkan semua kebanggaan dan pencapaian Suge Lian Cheng saat dia menyerang. Senior Tian Xi'an Xi, apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Kami tidak-tidak menghormati Anda. Feng Wuchen membunuh orang di sini. Bagaimana kami bisa duduk santai dan tidak melakukan apapun? Dia tidak hanya membunuh dua alkemis, dia juga melukai aku dan tunanganku. Saya harap Anda bisa menilai dengan jelas. Kata Suge Lian Cheng yang terluka parah dengan muram. Senior Tian Xi'an Xi, aku kenal Feng Wuchen. Dia adalah jenderal besar kekaisaran Yan Huo. Mereka semua berasal dari kekaisaran Yan Huo. Dengan status mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Mo Linger menambahkan. Kekaisaran Yan Huo paling barat, semua orang tercengang. Namun, ketika Mo Linger berbicara, dia tidak menyadari bahwa wajah Tian Xi'an Xi, Zhang Wu Feng, dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Berlama-lama, Feng Wuchen adalah master prasasti kelas 6. Suge Lian Cheng berkata dengan lembut. Dia jelas merasa bahwa perkataan Mo Linger tentang Feng Wuchen yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia tidak pantas. Apa, master prasasti kelas 6? Lebih dari kamu, wajah pucat Mo Linger menegang. Dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Kata-kata Mo Linger memang tidak pantas. Setelah mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah master prasasti kelas 6, meskipun dia bukan seorang alkemis, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Suge Lian Cheng menganggup dengan ekspresi jelek. Namun, perilaku kejam Feng Wuchen di konferensi tersebut dan membunuh dua alkemis telah membuat marah Tian Xi'an Xi. Menurut Suge Lian Cheng, Feng Wuchen dan yang lainnya pasti akan mati. Feng Wuchen berani membunuh alkemis di sini. Mereka pasti akan mati. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kita bisa membalaskan dendam ayahmu dan yang lainnya. Suge Lian Cheng berkata dengan lembut. Wajah pucatnya menunjukkan senyuman kejam. Siapa anak ini? Dia jelas bukan hanya jenderal besar kekaisaran Yan Huo. Seorang master prasasti kelas 6 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat. Tian Xi'an Xi dan yang lainnya jelas sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Kepala keluarga G menebak secara diam-diam sambil memandang Feng Wuchen dengan serius. Kalian semua, tutup mulut. Tian Xi'an Xi berteriak dengan marah pada Suge Lian Cheng dan Mo Linger. Dia tampak seperti tidak sabar untuk mengusir mereka. Tian Xi'an Xi dan yang lainnya dengan cepat berjalan di depan Feng Wuchen. Semua orang memandang Feng Wuchen dan merasa sombong. Namun, sebelum semua orang bisa merasa bangga sejenak, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan wajah mereka menjadi kaku dan menunjukkan ekspresi kaget dan ngeri. Tian Xi'an Xi dan yang lainnya datang ke depan Feng Wuchen dan membungkuk hormat pada saat yang bersamaan. Dendi. Ledakan. Sambutan hormat dari mereka berempat bagaikan sambaran petir yang meledak di venue. Wajah semua orang langsung menegang, dan ketakutan dengan cepat merayapi wajah mereka. Dan, Dendi, kepala keluarga G sangat ketakutan. Melihat betapa hormatnya Tian Xi'an Xi dan yang lainnya, mata kepala keluarga G hampir keluar. Ini, bagaimana ini mungkin? Seorang guru prasasti kelas 6 seharusnya tidak. Suge Lian Cheng tercengang saat tubuhnya bergetar. Tian Xi'an Xi adalah alkemis kelas 8, Zhang Wu Feng adalah pandai besi kelas 7, dan ada dua alkemis kelas 7 lainnya. Kempatnya memiliki status yang menakutkan. Suge Lian Cheng tidak percaya bahwa dengan status mereka, mereka akan sangat menghormati guru prasasti kelas 6. Dendi. Ini. Mo Ling'er juga tercengang. Pikirannya kosong. Tidak ada yang lebih terkejut dari Mo Ling'er. Dia percaya bahwa status dan kultifasinya lebih tinggi daripada Feng Wuchen. Jenderal sebuah kerajaan kecil tidak ada apa-apanya di hadapannya. Namun yang tidak disangka Mo Ling'er adalah identitas Feng Wuchen tampak menakutkan lagi. Dia, siapa dia, senior Tian Xi'an Xi dan grand elder keluarga Zhang sangat menghormatinya. Senior Tian Xi'an Xi dan yang lainnya sebenarnya memanggilnya Dendi. Itulah alam alkimia yang legendaris. 534. Kita sudah selesai untuk. Semua orang di tempat tersebut sangat ketakutan. Ucapan hormat dari Tian Xi'an Xi, Zhang Wu Feng, dan dua orang lainnya membuat semua orang ketakutan. Dua kata, Dendi, sepertinya membawa energi dahsyat yang mencekik semua orang. Ola itu gempar. Siapa dia, bagaimana dia bisa membuat Tian Xi'an Xi dan Zhang Wu Feng begitu hormat. Kepala keluarga G dipenuhi rasa ingin tahu dan ketakutan. Selain dia, beberapa alkemis tingkat tinggi dan ahli dari faksi besar juga penasaran. Mereka belum pernah melihat seorang pemuda yang bisa membuat Tian Xi'an Xi dan Zhang Wu Feng begitu takut dan hormat. Dendi, harap tenang, Tian Xi'an Xi buru-buru berkata dengan hormat. Dia hanya ingin membunuh semua orang di aula. Tian Xi'an Xi dan yang lainnya telah berusaha keras agar Feng Wu Chen setuju untuk mengajar mereka. Tidak lama kemudian, seseorang menyinggung Feng Wu Chen. Tian Xi'an Xi khawatir Feng Wu Chen akan pergi karena marah. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa mengandalkan Feng Wu Chen untuk mengajari mereka alkimia. Pada titik ini, apapun yang terjadi, meskipun itu kesalahan Feng Wu Chen, Tian Xi'an Xi dan yang lainnya akan tetap mengatakan bahwa Feng Wu Chen benar. Dendi, apa yang terjadi? Zhang Wu Feng bertanya dengan hormat. Hanya masalah kecil. Beri aku daftar nama orang-orang di lantai 5 Immortal Xi'an, kata Feng Wu Chen dingin. Begitu mereka mendengarnya, para alkemis dan ahli di lantai 5 Immortal Xi'an merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka sangat ketakutan hingga keberanian mereka hancur total. Suasana aneh dan menakutkan memenuhi aula. Tidak ada yang berani berbicara. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Beri aku daftar namanya. Tian Xi'an Xi'an berteriak dengan dingin. Tatapan tajamnya kembali menyapu kerumunan. Seorang pelayan segera membawakan daftar nama dan berkata dengan hormat, nama dua orang yang terbunuh telah dicoret. Tian Xi'an Xi'an menyerahkan daftar nama itu kepada Feng Wu Chen dengan hormat. Selain Nifeng Yun, tetua kedua sekte Tiandao, tetua agung sekte Shen Wu, tetua agung keluarga Jiang, tetua agung keluarga Ge. Semua alkemis lain yang berada di lantai 5 Immortal Ocean in didiskualifikasi. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Didiskualifikasi. Mendengar kata-kata itu, wajah selusin apotek di lantai 5 berubah kaget. Itu benar. Hapus kualifikasi mereka. Feng Wu Chen berkata dengan dingin saat matanya yang dingin menyapu para alkemis itu. Melihat penampilan arogan Feng Wu Chen, wajah pucat Molinger menjadi sangat jelek. Dia tidak mau menerima ini. Memikirkan kembali kerja keras yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir, fakta bahwa dia mampu naik ke posisinya saat ini sudah cukup untuk meninggalkan banyak orang dalam debu. Namun, yang tidak disangka Molinger adalah usahanya selama beberapa tahun terakhir tidak ada apa-apanya di hadapan Feng Wu Chen. Posisi Feng Wu Chen yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan keluarga Suge tidak bisa membandingkannya, apalagi dia. Memikirkan kembali bagaimana dia telah menghina Feng Wu Chen dan bagaimana dia telah benar-benar membodohinya, Molinger merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap pil Feng Wu Chen semakin dalam. Jika ada di antara kalian yang keberatan, silakan maju. Liu Qing yang sedikit mencibir. Pada saat itu di lantai 5 Immortal Ocean Inn, selain Ni Feng Yun dan kepala keluarga Jiang, para alkemis dan ahli lainnya telah berbicara buruk tentang Feng Wu Chen dan kelompoknya, berulang kali. Aku tidak menerima ini. Konferensi alkimia diselenggarakan oleh senior Tian Xi'an Xi. Apa hak Anda untuk mendiskualifikasi kami? Seorang alkemis tua tingkat 4 mau tidak mau bertanya dengan marah. Wajahnya sangat muram. Ini adalah konferensi alkimia. Ini bukan tempat bagimu untuk memamerkan kekuatanmu. Alkemis lain berteriak dengan marah. Senior Tian Xi'an Xi, kamu yang mengatur konferensi alkimia, jadi kami sangat serius. Kamu adalah seorang senior, seorang alkemis peringkat 8. Kami datang ke sini untuk belajar, bukan untuk diintimidasi. Bagaimana kamu bisa membiarkan anak nakal ini mempermalukan kami di sini? Seorang alkemis peringkat 5 berkata dengan marah. Dia sangat tidak puas dengan tindakan Feng Wu Chen. Tian Xi'an Xi berkata dengan dingin, jika kamu merasa ditindas, pergilah. Tian Xi'an Xi sama sekali tidak sopan dan tidak memberi muka apapun kepada mereka. Para alkemis ini sangat mementingkan diri mereka sendiri dan sangat arogan. Bagaimana Tian Xi'an Xi bisa menyinggung Feng Wu Chen demi mereka? Jawaban Tian Xi'an Xi mengejutkan para alkemis. Bagus. Sangat bagus. Tian Sian Zi, jangan berpikir bahwa kami bisa dipermalukan oleh bocah ini hanya karena kamu adalah seorang alkemis peringkat delapan. Karena kamu membelanya, maka patua, pergilah. Seorang alkemis peringkat lima berkata dengan marah. Dia melemparkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, alkemis peringkat lima Zhou Siran tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia di domain janji. Tian Sian Zi berkata dengan dingin. Dialah yang mengambil keputusan akhir dalam konferensi alkimia di wilayah janji. Jika ada alkemis di sini yang merasa ditindas, kamu bisa pergi kapan saja. Patua tidak akan menghentikanmu. Tian Sian Zi berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah alkemis peringkat lima yang pergi. Bang! Ah! Alkemis peringkat lima baru saja keluar dari ruang konferensi ketika dia tiba-tiba berteriak. Tubuhnya dilalap api dan asap hitam mengepul. Sesaat kemudian, alkemis peringkat lima itu menjadi abu. Feng Wuchen berdarah dingin dan tanpa ampun. Tidak ada yang berani berbicara dan tidak ada alkemis yang tersisa. Yang namanya disebut, menonjol. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia kemudian membacakan nama-nama itu satu per satu. Mereka yang namanya dipanggil oleh Feng Wuchen menonjol satu per satu. Jumlah orangnya cukup banyak, lebih dari 30 orang. Tatapan dinginnya menyapu orang-orang ini, menyebabkan mereka gemetar ketakutan seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Di lantai lima Immortal Ocean Inn, apakah aku dan temanku menyinggung perasaanmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Lebih dari 30 orang menggelengkan kepala ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Di mana Anda mengetahui bahwa saya dan teman-teman saya tidak memenuhi syarat? Atau apakah Anda merasa bangga dengan alam alkimia Anda yang tinggi dan tidak memandang siapapun? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Puluhan orang terdiam. Mereka tidak berani mengangkat kepala atau berbicara. Katakan padaku, dari mana kamu mengetahui bahwa kami tidak memenuhi syarat? Feng Wuchen menunjuk ke seorang alkemis tingkat 4. Itu adalah nada yang sangat memerintah. Wajah sang alkemis tingkat 4 dipenuhi rasa takut. Dia tergagap untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat berbicara. Bang! Ah! Feng Wuchen melambaikan tangannya. Tubuh alkemis peringkat 4 terbakar. Asap hitam mengepul. Racun api melahapnya, menyebabkan dia menjerit seperti babi yang disembeli. Dalam sekejap, alkemis tingkat 4 itu dimakan oleh racun api miliknya sendiri dan berubah menjadi abu. Cara ganasnya sekali lagi mengejutkan semua orang. Tian Sian Zi dan dua alkemis peringkat 7 lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat cara Feng Wuchen yang menakutkan. Zhang Wu Feng tidak pernah memberitahu mereka bahwa Feng Wuchen dapat mengendalikan racun api. Kamu beritahu aku. Tatapan dinginnya menyapu ahli alam surgawi peringkat 5. Feng Wuchen membunuh seorang alkemis dengan lambayan tangannya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pakar alam surgawi peringkat 5 berlutut dan bersujud ketakutan. Ledakan. Engah. Dalam sekejap, Feng Wuchen menggunakan teleportasi dan secara ajaib dan aneh muncul di depan pria itu. Telapak tangannya tanpa ampun menamparkan puncak kepala pria itu. Pria itu memuntahkan setegup darah dan mati di tempat. 535. Metodenya yang berdarah dingin dan tanpa ampun membuat takut semua orang. Setiap kali Feng Wuchen mengajukan pertanyaan, selama mereka tidak bisa menjawab, mereka akan mati. Feng Wuchen bertanya kepada mereka satu persatu dengan sangat sabar. Mereka yang tidak bisa menjawab akan mati. Setelah lebih dari 10 menit, 6 orang tewas. Sekarang, beritahu aku. Feng Wuchen memandang seorang alkemis kelas 5 dan berkata, Sebagai alkemis kelas 5, kamu harus memiliki penglihatan yang lebih baik. Katakan padaku, menurutmu mengapa kami tidak memenuhi syarat? Re, lapor ke Dendy, aku akan bilang. Aku akan bilang, wajah alkemis kelas 5 itu penuh ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia kehabisan nafas. Bicaralah pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Aku punya banyak waktu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Hanya alkemis dan pembangkit tenaga listrik dengan status tertentu yang memenuhi syarat untuk naik ke lantai 5 restoran laut abadi. Aku melihat Dendy masih muda dan bukan seorang alkemis. Jadi aku, alkemis kelas 5 menjawab dengan ketakutan. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Namun, Feng Wuchen tidak bergerak. Sang alkemis tidak bisa menahan nafas lega. Dia telah menghindari sabit grim reaper. Huff, Anda juga tahu cara meremehkan orang lain. Anda pikir Anda begitu hebat hanya karena Anda adalah seorang alkemis kelas 5. Wajah Liu Qingyang penuh dengan penghinaan. Sang alkemis berkata dengan ketakutan, Saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak meremehkan orang lain. Mohon maafkan saya, Dendy. Liu Qingyang memandangnya dengan mengejek dan bertanya dengan dingin, Siapa bilang kita di sini untuk menimbulkan masalah? Siapa yang akan memberitahuku? Setiap pertanyaan adalah saat yang paling mereka takuti. Jika mereka tidak bisa menjawab, itu berarti kematian. Kamu mengatakan itu. Feng Wuchen menunjuk ke seorang alkemis kelas 4. Melihat tangan Feng Wuchen menunjuk ke arahnya, Sang alkemis sangat ketakutan hingga dia berlutut dan memohon dengan ketakutan, Dendy, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak mengatakan itu. Sebenarnya tidak. Saya bersumpah bahwa saya tidak mengatakan apapun saat itu. Tolong, Dendy. Bagus. Anda mengatakannya saat itu. Aku ingat kamu mengatakannya terlebih dahulu. Feng Wuchen memandang alkemis lainnya dengan lugas. Dendy, tolong selamatkan nyawaku. Kupikir Dendy dan kamu telah menyelinap masuk dan tidak mengetahui identitas Dendy, jadi aku menyinggung Dendy. Sang alkemis berlutut ketakutan. Menyusup. Apakah Anda mengatakan bahwa penanggung jawab konferensi alkimia itu buta? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, dan nadanya menjadi lebih berat. Bukan itu maksudku. Sang alkemis menggelengkan kepalanya karena panik. Kemudian, dia berkata kepada Tian Xianzi, Senior Tian Xianzi, Saya tidak berani mempertanyakan keputusan penyelenggara konferensi alkimia. Bang. Ah. Sang alkemis, sang alkemis. Dia, dia terbakar 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 dan dia terbakar, dan akhirnya, dia menjadi abu-abu-abu-abu. Melihat sang alkemis dibakar hidup-hidup oleh racun api, tidak ada yang bisa menekan rasa takut di hati mereka. Seiring waktu berlalu, Feng Wuchen bertanya kepada mereka satu persatu. Kecuali beberapa alkemis, sisanya terbunuh baik mereka menjawab atau tidak. Dari awal hingga akhir, Tian Xianzi, Zhang Wu Feng, dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya penonton. Feng Wuchen membiarkan semua orang melihat cara kejamnya. Sekarang semua orang harus mengerti bahwa kesabaran saya terbatas. Orang-orang ini berulang kali menghina saya. Saya membunuh mereka. Apakah ada di antara Anda yang keberatan? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa yang berani keberatan? Apakah mereka ingin mati? Bahkan jika Feng Wuchenlah yang memprovokasi dan menghina para alkemis ini dan pada akhirnya membunuh mereka, tidak ada yang berani keberatan. Setelah serangkaian pertanyaan, semua orang akhirnya mengerti bahwa bukan Feng Wuchen yang berperilaku kejam, tetapi para alkemis yang menganggap diri mereka terlalu tinggi dan meremehkan orang lain. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya masih muda, mereka ingin menggunakan ini untuk meningkatkan rasa keberadaan mereka. Han Kun, bersihkan abu ini, kata Feng Wuchen. Ya, balai guru. Han Kun menganggup dengan hormat. Jawaban Han Kun sekali lagi mengejutkan semua orang. Han Kun sebenarnya memanggil Feng Wuchen Hallmaster. Han Kun dikenal sebagai alkemis kelas 6 terkuat di domain Wuji. Dia kemungkinan besar akan menerobos ke alkemis kelas 7. Statusnya cukup untuk berada di level yang sama dengan alkemis kelas 7. Alkemis yang begitu kuat sebenarnya adalah bawahan Feng Wuchen. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah langit melonjak. Pertama, Tian Xianzi, Zhang Wu Feng, dan yang lainnya sangat hormat, dan sekarang Han Kun. Semua ini membuat mereka merasa seperti sedang berhalusinasi. Mereka tidak bisa menerimanya. Masalah ini telah terpecahkan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Tian Xianzi dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak peduli betapa bodohnya orang-orang yang hadir, mereka dapat melihat bahwa Feng Wuchen sangat menakutkan. Bahkan Tian Xianzi dan Zhang Wu Feng harus menundukkan kepala. Feng Wuchen memandang Pena Tuawang. Pada saat ini, racun api Pena Tuawang telah meredah, tetapi tubuhnya lemah dan wajahnya penuh ketakutan. Pena Tuawang, tahukah kamu mengapa aku tidak membunuhmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Pena Tuawang menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Cara dia memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Kamu mengambil tindakan demi perintah konferensi alkimia. Ini tidak salah, tapi kesalahanmu adalah kamu buta dan tidak punya pendapat sendiri. Tahukah kamu orang macam apa sampah ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Iya iya iya, Dendy benar, orang rendahan ini tahu kesalahannya, kata Pena Tuawang dengan ngeri. Karena ini pelanggaran pertamamu, aku tidak akan berdebat denganmu. Namun, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di sini, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Yun, minta dia pergi. Terima kasih Dendy karena tidak membunuhku. Pena Tuawang bersujud dan berterima kasih padanya. Dia merasa sangat lega. Bahkan jika dia kehilangan kualifikasinya, Pena Tuawang sudah sangat beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Iya Tuan, tetua kedua dari lelang astral, Nifeng Yun, berkata dengan hormat. Alamat Nifeng Yun kembali mengejutkan semua orang. Mereka semua tercengang. Nifeng Yun adalah alkemis kelas 6 dan tetua kedua dari lelang astral. Posisinya juga sama menakutkannya. Namun, tidak ada yang mengira dia adalah murid Feng Wuchen. Rasa ingin tahu di hati mereka semakin kuat. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Han Kun adalah bawahannya, dan Nifeng Yun adalah muridnya. Suge Lian Cheng dan Mo Lingar tercengang. Tubuh mereka telah berubah menjadi batu. Dia, bagaimana dia bisa memiliki identitas yang begitu menakutkan? Wajah Suge Lian Cheng dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Memikirkan kembali saat dia mengirim orang untuk mencari masalah dengan Feng Wuchen, Suge Lian Cheng sangat menyesal. Ini tidak mungkin. Mustahil. Mo Lingar menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki posisi yang begitu menakutkan. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, siapapun dapat melihat bahwa identitas Feng Wuchen sangat menakutkan. Itu jauh di atas keluarga Suge. 536 Mo Lingar, kemampuanmu sungguh mengesankan, meninggalkan banyak orang dalam debu. Namun, pengorbanan kakak Feng beberapa tahun ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Ling Xiao Xiao memandang Mo Lingar yang terkejut dan tidak bisa menerimanya. Nada suaranya dingin dengan sedikit rasa jijik. Diam, apa hakmu membicarakan aku? Bagaimana kamu tahu seberapa besar pengorbananku selama beberapa tahun ini? Mo Lingar berteriak dingin pada Ling Xiao Xiao, benar-benar kehilangan ketenangannya. Mo Lingar benci jika orang lain menudingnya, terutama Ling Xiao Xiao, karena itu akan membuatnya merasa lebih rendah dari Ling Xiao Xiao. Itu akan membuat orang lain merasa bahwa dia membuat keputusan yang salah dengan mencampakkan Feng Wuchen. Namun, Mo Lingar sendiri mungkin tidak memikirkannya. Dia sekarang sangat iri pada Ling Xiao Xiao. Sebelum Feng Wuchen muncul, Mo Lingar jelas merupakan eksistensi yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di alam Laut Fata Morgana. Tetapi setelah Feng Wuchen muncul, dia merasa langit telah runtuh dan tidak ada tempat baginya untuk tinggal. Mo Lingar tidak mau. Dia tidak mau diinjak-injak oleh Feng Wuchen. Kerja keras beberapa tahun ini, status yang diperoleh Mo Lingar tidak layak disebutkan di depan Feng Wuchen. Namun, Mo Lingar tidak memiliki kemampuan untuk mengubah semua ini. Feng Wuchen, kamu hanyalah sistem kerajaan kecil. Mo Lingar meraung ke arah Feng Wuchen, tampak sangat jengkel. Ini hanyalah puncak gunung es yang kamu tahu. Kami memang berasal dari kerajaan api berkobar, tetapi beberapa tahun yang lalu, kakak Feng sudah memerintah kekaisaran dan menenangkan empat kerajaan besar, menjadi yang terkuat di dunia. Empat kerajaan besar, Liu Qingyang berkata dengan bangga. Beberapa tahun yang lalu, Feng Wuchen tampak seperti baru berusia 20 tahun sekarang. Bukankah dia baru berusia 16 atau 17 tahun beberapa tahun yang lalu? Semua orang sangat terkejut. Usia 16 atau 17 tahun memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menenangkan empat kerajaan besar dan menjadi yang terkuat di empat kerajaan besar. Seberapa mengerikankah bakat ini? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mo Lingar, kamu terlalu mengecewakanku. Bukan saja kamu tidak berubah dalam beberapa tahun ini, tapi kamu menjadi lebih buruk. Kenapa aku harus berubah? Apa salahku? Untuk menjadi lebih kuat, untuk membalaskan dendam keluargamu, untuk membalasmu, aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mencapai posisiku saat ini. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mo Lingar berteriak, emosinya bergejolak. Lingar, cederamu serius? Jangan terlalu gelisah. Suge Lian Cheng berkata dengan cemas. Diam, Mo Lingar berteriak pada Suge Lian Cheng. Mo Lingar yang emosional menunjukkan sisi paling primitifnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir dapat melihat sifat asli Mo Lingar. Mo Lingar, kamu tidak bisa diselamatkan. Kamu pikir kamu tidak kalah dengan kakak Feng dan ingin menginjak-injaknya. Sayangnya, kamu tidak tahu berapa banyak hal yang telah dialami kakak Feng selama ini. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya. Kakak Feng, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menekan empat kerajaan besar sendirian? Liu Qingyang bertanya sambil tersenyum dingin. Kakak Feng melatih tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit kekaisaran Yan Huo untuk menjadi prajurit terkuat dari empat kerajaan besar. Apakah Anda memiliki kemampuan? Di antara dua tentara paling elit kekaisaran, ada lusinan orang yang lebih kuat dari Anda. Mereka hanyalah prajurit elit kekaisaran, bakat mereka tidak sebaik milik Anda. Kamu pikir kamu lebih kuat dari kakak Feng, tetapi kamu tidak tahu bahwa kakak Feng hanya membutuhkan satu jari untuk membunuhmu. Bahkan Qingqing dapat membunuhmu dengan mudah. Setelah itu, kakak Feng pergi ke sembilan benua dan wilayah surga. Dengan kekuatannya yang kuat, dia menghancurkan banyak kekuatan besar dan membuat sembilan benua dan wilayah surga tunduk padanya. Dia menjadi penguasa sembilan benua dan wilayah surga. Domain surga, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat Anda bayangkan. Apakah Anda memiliki kemampuan? Kata-kata Liu Qingyang mengejutkan semua orang yang hadir. Mo Lingyer benar-benar tercengang. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang jenius. Bahkan Zuge Lian Cheng tidak berani mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan. Siapa di antara mereka yang tidak mendapat bantuan ayah dan latar belakang yang kuat untuk dapat mencapai apa yang mereka miliki saat ini? Jika mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bangunlah, kamu tidak akan pernah bisa melampaui kakak Feng seumur hidup ini. Dengan mentalitas Anda, sekeras apapun Anda bekerja, tidak akan ada gunanya. Jangan mempermalukan diri sendiri. Liu Qingyang mencibir. Dia membuat Mo Lingyer terdengar seperti dia tidak berharga. Mempermalukan diriku sendiri. Air mata Mo Lingyer mengalir deras. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Pada saat ini, Mo Lingyer merasa telah jatuh ke dunia kegelapan. Kedalaman hatinya benar-benar dilahap oleh kegelapan. Tidak ada jejak cahaya. Lian Cheng, segera putuskan hubunganmu dengan Mo Lingyer. Jika tidak, jangan kembali ke keluarga Zuge. Patriar keluarga G berteriak dengan dingin. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi para leluhur keluarga G. Para leluhur keluarga G tidak ingin menyinggung Feng Wuchen karena Mo Lingyer. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lingyer sudah sangat sedih. Zuge Lian Cheng mengeluh. Huff, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Jangan hancurkan masa depanmu demi seorang wanita. Kata kepala keluarga G dengan dingin. Aku mempermalukan diriku sendiri. Mata Mo Ling kosong. Tubuhnya bergoyang saat dia pergi seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Mo Lingyer tidak punya apa-apa. Kemunculan Feng Wuchen membuatnya kalah telak. Reputasinya hancur. Lingyer. Zuge Lian Cheng ingin mengejarnya, tetapi dia dihentikan oleh kepala keluarga G. Mo Lingyer bergoyang ke sisi Feng Wuchen. Dia memandang Feng Wuchen dengan mata kosong saat air mata mengalir di pipinya. Feng Wuchen, aku tidak punya apa-apa lagi. Reputasiku hancur. Aku akhirnya sampai pada posisiku hari ini, dan sekarang keluarga Zuge tidak menginginkanku lagi. Apakah kamu bahagia? Itu kamu. Ini semua salahmu. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Mo Lingyer berteriak sekuat tenaga untuk melampiaskan amarah dan kebencian di hatinya. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Kakak Feng tidak ingin berdebat denganmu, tapi kau bersikeras untuk membalas dendam pada kakak Feng. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan kakak Feng. Miao King berkata dengan dingin. Ya, saya tidak bisa menyalahkannya. Ahli pilhankun adalah bawahannya. Penatuan Ni adalah muridnya. Senior Tian Xianzi dan Penatuan Zhang menghormatinya. Bagaimana saya, seorang wanita lemah, bisa menyalahkannya? Benar, saya menuai apa yang saya tabur. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Tapi apakah aku pantas mendapatkan akhir seperti itu? Apakah salah jika aku ingin balas dendam? Mengapa surga memperlakukanku seperti ini? Mengapa saya tidak bisa menerima ini? Aku tidak bisa. Mo Lingyer menjadi semakin gelisah saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia pingsan. Lingyer, Zuge Lian Cheng terkejut saat dia bergegas keluar. Lian Cheng, kembali. Patriar keluarga G berteriak dengan marah. Ayah, Lingyer adalah cinta sejatiku. Aku hanya mencintai Lingyer dalam hidupku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Maafkan saya karena tidak berbakti. Zuge Lian Cheng berkata dengan sedih. Dia mengayunkan tubuhnya dan datang untuk melindungi Mo Lingyer yang tidak sadarkan diri. 537 Dasar anak tidak berbakti. Kembali, para pemimpin keluarga G berteriak dengan marah. Sayangnya, Zuge Lian Cheng mengabaikan mereka dan pergi bersama Mo Lingyer yang tidak sadarkan diri. Sikap Zuge Lian Cheng tegas. Dia sepertinya telah memutuskan untuk menjadi musuh Feng Wu Chen. Dendi, jangan khawatir. Aku akan mendisiplinkan anakku dengan baik dan tidak akan membiarkan dia menyusahkan Dendi. Para pemimpin keluarga G sangat cemas. Mereka segera menangkupkan Tin Ju dan berkata kepada Feng Wu Chen. Saya mengagumi Zuge Lian Cheng. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Keberanian Zuge Lian Cheng memang patut dihormati. Dia tidak takut apapun untuk wanita yang dicintainya. Masalah saya telah diselesaikan. Saya benar-benar minta maaf karena menunda konferensi alkimia. Senior Tian Xian Xi, Anda dapat memulai konferensi alkimia sekarang. Kata Feng Wu Chen. Konferensi alkimia tidak diragukan lagi merupakan tempat bagi para alkemis untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Pada saat yang sama, akan ada kompetisi untuk memilih beberapa alkemis junior yang berprestasi. Konferensi alkimia adalah acara yang sangat akbar bagi setiap alkemis. Mereka semua merasa terhormat dan bangga bisa berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Para alkemis dengan alkimia tingkat tinggi akan menceritakan pengalaman mereka sementara alkemis lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Feng Wu Chen duduk di tengah ruang konferensi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia juga mendengarkan para alkemis berbicara tentang pengalaman mereka. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang sedang menyaksikan pemandangan laut yang indah di luar ruang konferensi. Seiring berjalannya waktu, konferensi yang berlangsung hampir 4 jam itu akhirnya usai. Aku yakin kalian semua pernah mendengar tentang alam Dendi. Ini adalah alam legendaris di kalangan alkemis. Hari ini, kita beruntung karena Dendi mengajari kita. Silakan sambut Dendi. Di atas panggung, Tian Xianzi tertawa gembira seolah telah menunggu momen ini selama puluhan tahun. Dendi mengajari kita. Banyak alkemis yang terkejut. Apakah dia benar-benar berada di ranah Dendi? Bukankah kaisar alkimia hanyalah nama yang dia berikan padanya? Bagaimana mungkin, Dendi masih sangat muda. Mustahil dia bisa mencapai alam legendaris Dendi. Dendi adalah seorang alkemis. Bukankah dia master prasasti kelas 6? Semua orang di ruang konferensi terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen telah mencapai alam legendaris Dendi. Mereka mengira Dendi hanyalah sebutan untuk Feng Wuchen. Diam. Tian Xianzi melambaikan tangannya. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan keraguan orang banyak. Feng Wuchen naik ke atas panggung. Seluruh tempat itu sunyi. Tian Xianzi dan yang lainnya duduk di barisan depan di bawah panggung seperti siswa. Tindakan Tian Xianzi mengejutkan banyak alkemis. Feng Wuchen secara alami dapat melihat kecurigaan semua orang, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Ajaran Feng Wuchen sepenuhnya ditujukan pada pertukaran wawasan para alkemis. Dia menunjukkan kesalahan mereka dan menunjukkan cara memperbaikinya. Pada awalnya, tidak ada yang mempercayainya. Namun, saat Feng Wuchen menunjukkan kesalahan mereka dan cara memperbaikinya, banyak alkemis yang tercerahkan dan terkejut. Bahkan alkemis kelas 6 dan 7 pun tidak percaya. Setiap kali Feng Wuchen menunjukkan kesalahan dan menunjukkan koreksi, hal itu akan membawa pencerahan bagi para alkemis. Hanya dalam beberapa menit, ajaran Feng Wuchen telah memberikan manfaat bagi semua orang. Mereka merasa telah memperluas wawasan mereka di bidang alkimia dao. Seperti kata pepatah, mendengarkan perkataan orang bijak lebih baik daripada membaca 10 tahun. Saat Feng Wuchen berbicara tentang alkimia yang lebih mendalam, semua orang semakin terkejut. Banyak detail dan metode yang terlibat di lapangan, yang sepenuhnya di luar imajinasi mereka. Bahkan Tian Xianzi belum pernah melakukan kontak dengannya. Banyak alkemis yang secara bertahap berubah dari keyakinan menjadi pemujaan. Masing-masing dari mereka penuh hormat dan bersemangat. Mereka sangat menyadari bahwa ketinggian Feng Wuchen di bidang alkimia dao berada di luar imajinasi mereka. Dapat mendengarkan ajaran Feng Wuchen jelas merupakan hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kehormatan besar bagi mereka. Namun, semua itu diperjuangkan oleh Tian Xianzi. Jika bukan karena permohonan Tian Xianzi yang berulang kali, Feng Wuchen tidak akan setuju. Pada akhirnya, ketika Feng Wuchen berbicara tentang alkimia yang sebenarnya, di depan semua orang, dia menunjukkan keajaiban pembentukan pil dengan pikiran. Keterampilan alkimia yang ajaib dan kuat mengejutkan semua orang. Setelah melihat keajaiban pembentukan pil dengan pikiran, semua orang percaya bahwa Feng Wuchen telah melangkah ke alam dendi yang legendaris. Keberadaan yang menakutkan seperti itu bisa dikatakan telah membuka mata para pusat kekuatan besar. Wajah para alkemis menunjukkan bahwa mereka bisa mati tanpa penyesalan setelah melihat keajaiban pembentukan pil dengan pikiran dalam kehidupan ini. Dendi, bagaimana seseorang bisa mencapai alam alkimia tanpa kuali? Tian Xianzi bertanya dengan hati-hati. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan gugup. Kuali itu hanyalah benda luar. Selama kuali itu ada di dalam hatimu, suatu hari nanti kamu akan bisa melakukannya. Baiklah, pelajarannya berakhir di sini. Di platform tinggi, Feng Wuchen tersenyum dan berdiri. Mendengar ini, semua orang terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka semua menunjukkan ekspresi kengganan. Ajaran Feng Wuchen memberikan banyak manfaat bagi mereka. Setidaknya di masa depan, mereka tidak perlu mengambil banyak jalan memutar di jalur alkimia. Dendi rilem di atas, terimalah hormat dari murid-muridmu. Semua alkemis berlutut dan membungkuk kepada Feng Wuchen. Sebelum Dendi, setiap alkemis adalah muridnya. Jika Moling Er ada di sini, dia pasti sangat ketakutan. Status Feng Wuchen luar biasa. Seluruh alkemis di wilayah Huji menghormatinya seperti dewa. Dengan statusnya, dia jauh lebih rendah dari Feng Wuchen. Terima kasih Dendi telah mengajari kami. Tian Xianzi membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormatnya. Tian Xianzi adalah seorang alkemis kelas 8, tetapi setelah mendengarkan ajaran Feng Wuchen, dia juga mendapat banyak manfaat. Pencapaian Feng Wuchen di bidang alkimia sungguh luar biasa. Tian Xianzi jauh lebih rendah dari Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan ringan, alkemis dicintai oleh dunia karena alkimia, bukan karena pamer. Kami akan mengikuti ajaran Dendi. Para alkemis membungkuk hormat. Baiklah, masih ada urusan lain yang harus aku selesaikan, jadi aku pamit dulu. Jika kamu menghadapi masalah dalam alkimia di masa depan, kamu bisa menemuiku di kuil dewa naga dunia astral. Aku adalah kepala kuil, tapi saya harus mengumpulkan uang. Saya sangat miskin, jadi biaya saya sangat mahal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat mereka mendengarnya, semua orang sangat gembira. Artinya, mereka bisa menerima bimbingan Dendi kapan saja. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi dunia alkimia mereka. Bagi mereka, koin emas tidak lebih dari tanah. Selamat tinggal, Dendi. Semua alkemis dengan hormat mengikuti Feng Wuchen keluar dari tempat tersebut. Sekalipun mereka tidak mau, tidak ada yang berani memintanya untuk tinggal. Tidak ada yang berani menjadi serakah. Dendi, jika kamu mengalami kesulitan di alam Meraj Si, kamu bisa datang ke Sky C City. Aku akan melakukan yang terbaik. Di pintu masuk tempat tersebut, Tian Xianzi berkata dengan hormat. Dengan kata-kata Tian Xianzi, siapa di alam Laut Meraj yang berani memprovokasi Feng Wuchen? Domain Wuchi dan faksi-faksi utama di wilayah barat juga mengutarakan pendapat mereka. 538. Kakak Feng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Setelah meninggalkan kapal, Liu Qingyang menggelengkan kepalanya dan memandang Feng Wuchen seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Apa masalahnya? Feng Wuchen memandang Liu Qingyang dengan rasa ingin tahu. Semua alkemis di konferensi alkimia telah diinjak-injak olehmu, kakak Feng. Bahkan Tian Xianzi pun harus menghormatinya. Bagaimana ini bukan masalah besar. Liu Qingyang memandang Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen terdiam. Off. Ling Xiao Xiao dan Miau Qing Qing tidak bisa menahan tawa. Kakak Feng, mulai sekarang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di seluruh domen janji. Liu Qingyang mengangkat alisnya dan tertawa. Jika aku punya waktu, sebaiknya aku mencari harta karun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kakak Feng, apakah ada pergerakan di peta harta karun? Ling Xiao Xiao tiba-tiba bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Mereka mungkin masih mencari. Bahkan dengan peta harta karun, tidak akan mudah untuk menemukan lokasi tepatnya. Ayo cari harta karun lainnya dulu. Harta karun lainnya, Bei Dou Yan memandang Feng Wuchen dengan heran. Di perbatasan domen janji, yang juga merupakan perbatasan antara domen janji dan domen tyrant. Ayo kembali ke kuil naga dulu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tuan kuil, peta harta karun dari klan Mo. Bei Dou Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, benar. Kita harus cepat menemukan harta karun itu secepat mungkin. Bukankah klan Mo sudah hancur? Apakah guru kuil masih khawatir harta karun itu akan jatuh ke tangan orang lain? Bei Dou Yan sedikit mengernyit. Saya hanya ingin menemukannya secepatnya karena saya masih harus meluangkan waktu untuk mencari harta karun lainnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Harta karun yang dimaksud Feng Wuchen bukanlah harta karun yang ditandai di peta klan Mo, melainkan kekuatan primordial. Energi kuno sangat penting bagi Feng Wuchen. Itu adalah garis hidup Feng Wuchen untuk menjadi lebih kuat. Untuk mengikuti konferensi alkimia, Feng Wuchen tidak punya waktu untuk menemani ayah dan ibunya. Dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Setelah konferensi alkimia berakhir, Feng Wuchen segera bergegas kembali. Ada niat membunuh. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya terbang menjauh dari kota laut surgawi, Feng Wuchen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat datang ke arah mereka. Tidak mungkin Su Ge Lian Cheng, kan? Liu Qingyang mengerutkan kening dan berkata, dia juga merasakan aura pembunuh yang kuat. Bukan Su Ge Lian Cheng, itu adalah seorang jenius lain yang bertarung dengan Su Ge Lian Cheng demi Molinger. Aura ini pasti miliknya, kata Beidou Yan sambil mengerutkan kening. Seorang jenius dari sekte matahari suci. Ekspresi Liu Qingyang sedikit berubah. Sosok Duan Moling yang sedang bertarung dengan Su Ge Lian Cheng muncul di benaknya. Duan Moling adalah tuan muda jenius dari sekte matahari suci. Budidayanya bersifat tirani dan telah mencapai alam manusia langit tingkat ketujuh. Di alam Laut Meraj, Duan Moling adalah salah satu jenius terbaik dan diakui sebagai yang terkuat. Miao Qingqing memandang ke depan dengan waspada dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya dia tahu tentang Molinger. Sayangnya, para ahli dari sekte matahari suci tidak datang untuk konferensi alkimia. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyerang kita. Liu Qingyang mengerutkan kening. Astaga! Bayangan hitam muncul dalam sekejap, penuh niat membunuh. Itu adalah Duan Moling, tuan muda dari sekte matahari suci. Wajah Duan Moling muram saat dia menatap Feng Wuchen dan yang lainnya. Feng Wuchen, aku sudah lama menunggumu. Duan Moling berkata dengan muram. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan mengerikan meledak, mengguncang kehampaan. Cahaya biru yang menyilaukan meledak, sangat menyilaukan. Ini merepotkan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, kita tidak bisa mengalahkannya bahkan jika kita bergabung, kata Beidou Yan dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen memandang Duan Moling dengan acu-ta'acu dan bertanya, apakah kamu di sini untuk Molinger? Kamu tahu jawabannya, tapi kamu tetap bertanya. Karena kamu berani menyakiti Ling'er, aku akan membunuhmu. Duan Moling meraung marah. Tanpa basa-basi lagi, dia menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Hati-hati, Ling Xiao Xiao melesat ke depan dan memadatkan penghalang hijau. Duan Moling tiba dalam sekejap mata. Tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, menghantam penghalang Ling Xiao Xiao dengan keras. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kekuatanku? Wajah Duan Moling penuh dengan penghinaan. Dengan kekuatan kecilmu, kamu tidak bisa menghancurkan penghalangku. Ling Xiao Xiao menjawab dengan belak-belakan. Belum lagi Duan Moling, meskipun itu ayah Duan Moling, Ling Xiao Xiao tidak akan takut. Ledakan. Engah. Tinju menakutkan itu mendarat di penghalang, dan dengan ledakan keras, penghalang hijau itu langsung meledak dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Energi yang sangat menakutkan melonjak dan meledak. Ekspresi Duan Mol tiba-tiba berubah, tapi sudah terlambat untuk memblokirnya, dan dia tidak berdaya untuk melakukannya. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk darah dan sosoknya terbang mundur. Dengeng dengungan. Energi mengerikan itu berdesir dengan liar, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Riak energi berubah menjadi angin liar, menyebabkan pepohonan di bawahnya tumbang. Bahkan kota laut langit pun terpengaruh. Bagaimana ini mungkin? Wajah Duan Moling penuh ketakutan. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatannya yang mengerikan, dia tidak bisa menembus penghalang yang dibentuk oleh seorang kultifator tahap asal langit. Serangan ganas tersebut menyebabkan Duan Moling terluka parah. Semakin mengerikan serangannya, semakin serius pula cederanya. Tidak, itu bukan kekuatan seorang kultifator tahap asal langit. Kekuatan penghalang ini bahkan lebih mengerikan daripada alam surga. Duan Moling memang merupakan sosok jenius nomor satu di dunia merajsi. Dia segera menyadari teror penghalang hijau. Bagaimana? Apakah kamu ingin mencoba? Ling Xiao bertanya dengan dingin. Dengan kekuatan Duan Moling, dia tidak bisa melukai Ling Xiao Xiao sama sekali. Penghalang yang menakutkan, satu percobaan saja sudah cukup. Bodoh sekali jika dia mencoba lagi. Feng Wuchen, kamu beruntung hari ini. Tapi jangan berpikir ini sudah berakhir. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Kata Duan Moling dengan galak. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku harap kamu bisa mengetahui apakah itu layak untuk Molinger. Jika menurutmu itu layak, kamu bisa datang dan mati, kata Feng Wuchen dingin. Molinger menyukai Su Ge Lian Cheng. Mengapa kamu harus membela dia? Liu Qingyang mengulurkan tangannya dan mencibir. Diam, Duan Moling tiba-tiba meraung. Duan Moling memelototi Feng Wuchen dan meraung. Feng Wuchen, bukankah kamu Dendi? Kenapa kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita? Lawan aku jika kamu punya nyali. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, kamu terluka parah sekarang. Apakah kamu yakin kamu tidak di sini untuk mati? Duan Moling mengeluarkan ramuan dan menelannya. Tubuh lemahnya langsung pulih sebesar 60 persen, dan aura menakutkannya meroket. Ramuan pembilasan jiwa kelas 6. Feng Wuchen terkejut. Eliksir yang membilas jiwa. Ramuan macam apa itu? Ini memiliki efek penyembuhan yang mengerikan. Liu Qingyang sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Bei Dou Yan berkata dengan kaget, lukanya telah pulih sebesar 60 persen. Bagaimana mungkin? Apakah ramuan pembilasan jiwa mempunyai efek yang mengerikan? Liu Qingyang telah mengikuti Feng Wuchen begitu lama, tetapi dia belum pernah melihat ramuan yang begitu menakutkan. 539 Feng Wuchen, ayo berjuang. Aura kekerasan meletus saat Duan Mo meraung ke arah Feng Wuchen, aura pembunuhnya melonjak ke langit. Auranya meningkat lagi. Puncak alam langit tingkat kelima. Ekspresi Bei Dou Yan berubah lagi. Pil kelas 6 sungguh menakutkan. Dia menderita luka yang sangat parah, dan satu pil membuatnya pulih sebanyak itu. Liu Qingyang hanya bisa gemetaran. Pil obat semacam ini memiliki efek samping. Setelah 2 jam, dibutuhkan setidaknya setengah tahun baginya untuk pulih dari lukanya, atau bahkan lebih lama. Jika serius, bahkan mungkin menyebabkan budidayanya turun. Kecuali benar-benar perlu, dia tidak akan menggunakan pil obat yang memiliki efek samping dengan mudah, kata Ling Xiao Xiao sambil mengerutkan kening. Sepertinya dia sangat peduli pada Mo Lingyer. Kalau tidak, dia tidak akan begitu impulsif untuk membunuh kakak Feng. Miao Qingqing berkata dengan sungguh-sungguh. Kalian mundur dulu, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Saat ini, hanya Feng Wuchen yang bisa melawan Duan Mo, dan saat itulah Duan Mo terluka parah. Jika dia dalam kondisi puncak, Feng Wuchen tidak akan menjadi lawannya. Ledakan. Dengan raungan yang sangat keras, Duan Mo melesat dengan suara gemuruh yang kuat. Kecepatannya sangat menakutkan, dan riak energi yang menakutkan menyapu, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Armor Kilin. Feng Wuchen berteriak sambil mengaktifkan kekuatan penghancuran dunia dan tubuh tertinggi tahap kedua. Di saat yang sama, dia mengeluarkan armornya dan terbang ke langit. Serahkan hidupmu. Duan Mo meraung lagi sambil mengejarnya dengan ganas. Dengeng dengungan. Aura Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang menakutkan saat dia membubung ke langit. Dalam sekejap mata, dia melonjak dari alam langit tingkat kedua ke alam langit tingkat keempat. Auranya sangat mengerikan, dan cahaya merah tua yang cemerlang menyelimuti kehampaan. Kekuatan sombong mengguncang kehampaan, dan ruang bergulung seperti gelombang. Kecepatan Duan Mo sangat menakutkan. Melihat dia mendekat, Feng Wuchen segera melepas sarung tangannya, dan auranya melonjak lagi, menembus alam langit tingkat kelima. Aku tidak menyangka kamu bisa meningkatkan kekuatan tempurmu ke level seperti itu. Duan Mo berteriak dengan marah, diam-diam terkejut. Bahkan dia, jenius nomor satu di alam laut Fata Morgana, tidak dapat melakukannya. Teknik bela diri tingkat mistik tingkat menengah. Tinju penghancur ilahi. Pada saat yang sama saat dia meraung, Duan Mo Ming sudah melontarkan pukulan ke udara. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan angin kencang bersiul, memberikan perasaan merobek ruang. Kekuatan pukulan Duan Mo cukup untuk mengubah gunung yang mengjulang tinggi menjadi debu. Telapak Tangan Kemarahan Surga Ketiga Feng Wuchen berteriak keras, tidak mau kalah, dan meledakkan tiga telapak tangan. Ketiga telapak tangan itu saling tumpang tindih, dan kekuatannya sombong dan ganas. Ledakan. Berdengung. Jejak telapak tangan berwarna merah darah yang menakutkan bertabrakan dengan energi biru, menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, riak energi yang mengerikan menyapu dengan ganas, dan kedua cahaya itu masing-masing menempati separuh langit. Huff, Anda memang memiliki beberapa keterampilan, kata Duan Mo dengan sengit. Kamu hanya punya waktu dua jam. Feng Wuchen dengan dingin mengingatkan. Dalam tabrakan langsung yang sengit, Feng Wuchen tidak dirugikan sama sekali. Bagian atas dari armor kilin sudah memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Ditambah dengan tubuh fisik Feng Wuchen yang kuat, pertahanannya benar-benar menakutkan. Dia sebenarnya masih memiliki kekuatan yang menakutkan setelah menderita luka yang begitu parah. Beidou Yan mengerutkan kening, sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia adalah jenius nomor satu di alam Ratsi. Kekuatannya jelas tidak sederhana, kata Miao King Ching. Gemuruh. Berdengung. Setelah lebih dari sepuluh detik, energi hirup pikuk itu meledak. Energi yang sangat merusak menyebar, membuat keduanya terbang. Ruang dalam radius 300 meter bergetar. Di kota Laut Surgawi, banyak penggarap dapat merasakan getaran kecil yang menyebar dari jauh, dan mereka juga dapat merasakan energi yang mengerikan. Namun, untuk tempat seperti kota Laut Surgawi di mana para ahli sama seperti awan, pertarungan antara para ahli alam surga bukanlah hal yang aneh. Pertarungan antara Feng Wuchen dan Duan Mo tidak membangkitkan rasa penasaran para ahli di kota Laut Surgawi. Melihat ke langit di atas medan perang, Feng Wuchen, yang telah dikirim terbang, mengepakkan sayap hitamnya dan dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Ledakan. Sayapnya mengepak lagi, dan dengan ledakan keras, sosok Feng Wuchen berubah menjadi cahaya merah tua dalam sekejap mata. Kekuatannya sangat mengerikan, dan dia sangat ganas. Datang, Duan Mo, yang merasakan sesuatu, dipenuhi dengan semangat juang. Dia meraung ke langit, dan aura mengamuknya berubah menjadi angin kencang. Ledakan. 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 Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Keduanya mengandalkan kecepatan luar biasa dan kekuatan menakutkan untuk melancarkan pertempuran intensitas tinggi. Serangkaian ledakan terdengar, dan setiap bentrokan bisa membuat jantung seseorang berhenti sejenak. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu ganas di lapisan kedua alam surga. Duan Mo mendengus dingin. Namun, Duan Mo tidak dirugikan. Duan Mo sudah memiliki kekuatan tempur yang kuat. Meski terluka parah, dia tetap bertenaga setelah mengonsumsi pil obat. Jika itu adalah lawan lainnya, mereka pasti sudah dikalahkan oleh serangan ganas Feng Wuchen. Namun, yang membingungkan Duan Mo adalah serangannya yang rumit dan ganas, tetapi Feng Wuchen dapat dengan mudah menghindarinya. Itu membuatnya merasa seolah-olah Feng Wuchen telah mengetahui gerakannya. Jenius nomor satu di alam laut meraj lebih kuat dari yang kubayangkan, kata Feng Wuchen dingin. Dalam pertarungan intensitas tinggi, seiring berjalannya waktu, keduanya mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Adapun Feng Wuchen, yang memiliki pertahanan yang kuat, dia secara bertahap dirugikan. Kita harus tahu bahwa pertarungan tangan kosong jelas merupakan keuntungan bagi Feng Wuchen, tetapi sekarang, Feng Wuchen sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dari sini terlihat betapa kuatnya Feng Wuchen. Aura Duan Mo berada di atas aura penguasa kuil. Meskipun tubuh penguasa kuil sangat kuat, kecepatan dan kekuatannya lebih rendah dibandingkan Duan Mo, kata Beidou Yan sambil mengerutkan kening. Feng Wuchen telah mengeluarkan sarung tangan senjata roh bermutu tinggi, sementara Duan Mo belum mengeluarkan harta Dharma. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan Feng Wuchen. Saya harap keterampilan bela diri saudara Feng dapat menekannya. Wajah Liu Qingyang menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ledakan. Dengeng dengungan. Pertarungan intensitas tinggi berakhir dengan Feng Wuchen terlempar setelah tinju keduanya bertabrakan. Saudara Feng, Liu Qingyang dan yang lainnya semakin khawatir. Duan Mo terluka parah, tapi dia masih bisa menekan Feng Wuchen. Genius nomor satu dari alam Rajsi terlalu kuat. Dia hanya sedikit lebih kuat dariku, tapi perbedaannya sangat jelas, pikir Feng Wuchen dengan cemberut saat dia merasakan lengannya mati rasa. Alam surga tingkat kelima adalah batas Feng Wuchen. Namun, kekuatan Duan Mo berada di atas batas Feng Wuchen. Bahkan jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat, dengan kekuatannya yang kuat, dia secara alami dapat menekan Feng Wuchen. Dengeng dengungan. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Duan Mo. Kekosongan berguncang lagi, dan aura yang lebih ganas meledak. Feng Wuchen, di antara rekan-rekan kita, selain Sugilian Cheng, kamu adalah orang pertama yang mampu menahan seranganku begitu lama. Duan Mo berteriak saat kekuatan mengerikan mengembun dengan cepat. Feng Wuchen, ini sudah berakhir. Duan Mo berteriak dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang ganas saat dia menghukum mati Feng Wuchen. 540. Teknik bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan gelombang mengamuk. Duan Mo tiba-tiba berteriak sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya biru yang menyilaukan menyala, dan energi menakutkan itu sepertinya terkompresi. Siyu. Leng weng. Duan Mo menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan biru setinggi 60 hingga 70 meter menerobos udara, membawa aura destruktif saat menyerang Feng Wuchen. Tekanan yang kuat dan energi yang menakutkan menyebabkan Feng Wuchen merasakan sakit yang merobek. Setelah mengetahui batasan Feng Wuchen, kali ini Duan Mo tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu memang lebih kuat dariku, tapi bukankah kamu terlalu meremehkanku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Auranya yang melonjak tiba-tiba meningkat, dan kekuatan pemusnahan dunia yang kejam meledak. Kekuatan Duan Mo memang lebih dari setengahnya lebih kuat dari Feng Wuchen. Namun, jika Duan Mo hanya ingin menggunakan teknik bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi untuk mengalahkan Feng Wuchen, maka dia benar-benar meremehkan Feng Wuchen. Merasakan aura Feng Wuchen yang melonjak, Duan Mo sedikit mengernyit, dan ekspresinya berubah serius. Meskipun dia mengirim Feng Wuchen terbang dalam pertarungan tangan kosong dengan intensitas tinggi sebelumnya, dia tidak dapat melukai Feng Wuchen sedikitpun. Hal ini membuat Duan Mo tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Jika itu orang lain, pukulan Duan Mo pasti sudah melukai mereka. Dari sini terlihat bahwa Feng Wuchen jelas bukan orang biasa. Tebasan hukuman surgawi pemusnahan dunia Cahaya merah tua membubung ke langit, dan kekuatan pemusnahan dunia yang kejam mengembun di lengan kanannya. Seolah-olah itu berlumuran darah, dan kekuatan yang dipancarkannya sungguh menakjubkan. Kekuatan besar yang meletus dari Feng Wuchen akhirnya menyebabkan ekspresi Duan Mo berubah. Kekuatan menakjubkan itu membuat Duan Mo merasa terancam. Ini adalah teknik bela diri peringkat bumi. Duan Mo berseru kaget. Duan Mo berpikir dalam hati, teknik bela diri peringkat bumi yang dilakukan Feng Wuchen sungguh luar biasa, dan kekuatannya sangat kejam. Siu. Berdengung. Saat teriakan Feng Wuchen jatuh, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tebasan energi merah tua seperti bulan sabit terbang keluar. Ukurannya 700 kaki, dan kekuatannya sangat mengerikan dan sangat sombong. Gemuruh. Berdengung. Pu-pu. Dalam sekejap mata, dua energi menakutkan itu bertabrakan dengan keras dan meledak. Ruang angkasa berguncang hebat dan selusin retakan kecil muncul di tengah ledakan. Energi destruktif dari ledakan tersebut bergulung dengan dahsyat dan mengalir ke segala arah seperti tsunami. Mereka berdua adalah orang pertama yang menanggung dampak terberat dan memuntahkan darah di tempat saat sosok mereka terlempar. Feng Wuchen bisa melukai Duan Mo, tetapi kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi sangat menakutkan. Duan Mo telah melukai Feng Wuchen dengan keterampilan bela diri tingkat mendalamnya, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Riak energi yang menakutkan menyebar lebih dari seratus zang dan mencapai langit di atas kota Laut Surgawi. Kota Laut Surgawi berada dalam kondisi terguncang. Pertempuran yang hebat. Ini adalah pertarungan antara seniman bela diri tingkat surga tingkat lima. Ada aura familiar. Apakah kamu akan berusaha sekuat tenaga? Kekuatan ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik surga tingkat ke-6. Saya tidak tahu siapa itu. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Pertarungan sengit antara Feng Wuchen dan Duan Mo akhirnya menarik perhatian para penggarap kota Laut Surgawi. Pada awalnya, mereka tidak memperhatikan, tetapi ketika kekuatannya menjadi semakin menakutkan, dan bahkan ada keterampilan bela diri tingkat bumi, hal itu membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Seniman bela diri yang memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi sebagian besar memiliki latar belakang yang bagus. Karena itu, hal ini menarik perhatian masyarakat kota Laut Surgawi. Karena itu, banyak seniman bela diri kota Laut Surgawi pergi ke medan perang untuk menyelidikinya. Riak energi berlangsung selama lima menit penuh sebelum menghilang secara bertahap. Dalam tabrakan langsung, keduanya terluka, namun hal itu tidak mempengaruhi kecakapan bertarung mereka. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Duan Mo mengerutkan kening dalam-dalam dengan ekspresi serius. Di saat yang sama, dia menyekadarat dari sudut mulutnya. Feng Wuchen telah menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah, dan kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Pantas saja bisa melukai Duan Mo. Feng Wuchen, apakah kamu memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi lagi? Duan Mo bertanya dengan dingin. Esensi sejati di tubuhnya sekali lagi diaktifkan sepenuhnya. Meski auranya menurun, hal itu tidak mempengaruhi kecakapan bertarungnya. Aura Duan Mo meningkat pesat. Tangannya membentuk segel, dan kekuatan yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya, melonjak dan mengamuk. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Wajah Feng Wuchen sedikit menggelap. Feng Wuchen, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan penuhku. Duan Mo berteriak dengan dingin. Sambil berpikir, dia mengeluarkan alat roh tingkat menengah, yang merupakan manik kristal. Saat Duan Mo menuangkan kekuatan ke dalamnya, manik kristal itu bersinar dengan cahaya biru, memancarkan aura yang sangat kuat. Weng, weng. Aura Duan Mo sekali lagi meningkat tajam, dan auranya langsung kembali ke puncak tingkat kelima dari tingkat surga. Alat roh tingkat menengah. Aura Duan Mo kembali ke puncak tingkat kelima dari tingkat surga. Liu Qingyang berteriak kaget. Kekuatannya sungguh menakutkan. Beidou Yan sangat ketakutan. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, merasa rendah diri terhadap orang lain. Kakak Feng seharusnya tidak menahan diri lagi. Ling Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak tangan pembelah langit tujuh bintang. Duan Mo tiba-tiba berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya lagi. Dibandingkan dengan cetakan telapak tangan sebelumnya, kekuatan cetakan telapak tangan ini sepuluh kali lebih kuat. Suara mendesing. Weng, weng. Jejak telapak tangan yang sangat menakutkan itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang menghantam Feng Wu Chen. Itu tidak bisa dihentikan, dan kemanapun ia melewatinya, ruang itu berguncang dan berguling dengan keras. Wajah Feng Wu Chen serius. Sambil berpikir, pedang dewa naga muncul dari udara tipis. Weng, weng. Begitu pedang dewa naga muncul, aura Feng Wu Chen meningkat pesat, dan niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Alat roh bermutu tinggi lainnya. Penempaan tingkat kedua, pedang ini benar-benar berbeda dari alat roh bermutu tinggi lainnya. Auranya sangat kejam, Duan Mo mengerutkan kening lagi, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Seni pedang pemadam jiwa, memadamkan jiwa dan hantu yang menangis. Feng Wu Chen berteriak dengan keras, dan pedang dewa naga tiba-tiba menyapu. Sinar pedang merah tua yang mengandung energi menakutkan ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kemanapun ia melewatinya, retakan hitam pekat muncul di kehampaan, menyebar di sepanjang jalur sinar pedang. Melihat sinar pedang menakutkan meledak ke arahnya, wajah Duan Mo langsung dipenuhi ketidakpuasan dan ketakutan, dan matanya melebar. Sinar pedang yang mengerikan menyebabkan Duan Mo menjadi sangat ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seni pedang tingkat bumi miliknya memiliki energi yang begitu menakutkan? Ini, ini bukan seni pedang tingkat bumi. Duan Mo berkata dengan suara gemetar, dan ekspresinya menegang saat dia melihat sinar pedang merah tua. Gemuruh. Off. Dalam sekejap, sinar pedang dan cetakan telapak tangan bertabrakan, dan suara gemuruh yang keras bergema di seluruh pegunungan di sekitarnya. Itu memekatkan telinga, dan energi yang menakutkan menyebabkan Duan Mo muntah darah. Tubuhnya seperti bola meriam saat ia terbang. Ini tidak mungkin. Hati Duan Mo dipenuhi rasa takut. Dia tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen bisa menampilkan seni pedang yang begitu menakutkan. Sinar pedang saja sudah cukup untuk menyebabkan Duan Mo menderita kekalahan telak. Kekuatan sinar pedang itu tidak terbayangkan. Weng? Weng? Riak energi yang sangat menakutkan menyebar, dan kehampaan bergetar seolah-olah akan runtuh. Jenius nomor satu dari alam laut Meraj, Duan Mo, menderita kekalahan telak di tangan Feng Wu Chen. Itu, Duan Mo. Jenius nomor satu di alam Meraj si kita. Dia benar-benar kalah. Dia benar-benar kalah.